Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Olimpia Desain. Untuk materi, kita masih melanjutkan buku Sains Quark level 2 edisi 8. Ada pun materi yang kita pelajari hari ini mengenai perubahan iklim dan nyamuk, dan kalian juga bisa membacanya di buku Sains Quark halaman 15 sampai dengan halaman 18. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Di sini ada gambar nyamuk yang sedang menggigit tubuh manusia. Tentunya, kalian pernah digigit oleh nyamuk, kan? Nah, pada saat kita digigit oleh nyamuk, kita akan merasakan gatal. Dan bahkan, dari gigitan nyamuk tersebut, bisa menyebabkan penyakit malaria atau penyakit demam berdarah yang mematikan. Nah, sebenarnya, yang menyebabkan penyakit itu bukan nyamuknya. Nyamuk itu hanya sebagai faktor, yaitu hewan yang menjadi perantara penularan penyakit. Yang menyebabkan penyakit itu sebetulnya adalah patogen yang ada di dalam tubuh nyamuk. Yang dimaksud dengan patogen itu adalah mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, ada pun makhluk hidup yang dapat menjadi patogen itu diarantaranya virus, bakteri, maupun jamur. Biasanya, penyebaran penyakit ini meningkat bersamaan dengan perubahan cuaca. Nah, perubahan iklim itu membuat cuaca menjadi tidak menentu yang mengakibatkan suhu bumi meningkat. Nah, biasanya pada saat musim pancaroba, ini banyak penyakit yang menyerang manusia. Sekarang, kalian perhatikan gambar yang ada di papan di belakang saya. Nah, di situ gambar pertama, ini terdapat nyamuk anupeles stepensi. Di mana nyamuk anupeles stepensi ini merupakan nyamuk yang membawa penyakit malaria. Nah, habitat atau tempat tidur... Ah, sebentar sih, mas. Sih, sih, sih. Bukan habitat, eh. Oke. Sekarang, perhatikan gambar yang ada di papan, yang berada di belakang saya. Di gambar pertama, itu terdapat nyamuk anupeles stepensi. Di mana nyamuk anupeles stepensi ini merupakan nyamuk yang membawa penyakit malaria. Nyamuk anupeles stepensi ini lebih menyukai tempat atau lingkungan yang kotor dengan udara yang hangat. Nah, sedangkan pada gambar kedua, ini terdapat gambar nyamuk aides aegepti yang merupakan nyamuk pembawa penyakit demam berdarah. Untuk nyamuk aides aegepti ini lebih suka atau lebih suka tinggal di air yang bersih dengan udara yang hangat. Nah, di sini dapat kita kesimpulkan, meskipun tempat tinggal kedua jenis nyamuk ini berbeda, Tetapi, kondisi cuaca yang mereka sukai, yaitu sama, yaitu udara yang hangat. Nah, sekarang kita pelajari beberapa upaya atau pencegahan penyakit demam berdarah dan malaria. Yang pertama, kita harus melaksanakan program 3M dari pemerintah. 3M itu kepanjangan dari menguras, menutup, dan mengugur. Menguras di sini maksudnya kita harus secara rutin atau secara berkala untuk membersihkan atau menguras tempat-tempat yang digunakan untuk menampung air. Misalkan seperti bak mandi. Kemudian menutup. Menutup di sini maksudnya adalah kita harus menutup tempat-tempat yang kita gunakan untuk menampung air. Supaya nyamuk tidak bisa berkembang biak di situ. Dan mengubur, ini maksudnya adalah barang-barang yang bisa menampung gendangan air. Ini kalau sudah tidak digunakan, sebaiknya kita kubur saja agar tidak dapat menjadi tempat berkembang biakan nyamuk. Kemudian, cara yang kedua, yaitu jangan menumpuk dan menggantung baju. Kenapa? Karena nyamuk itu ternyata menyukai tempat-tempat yang lembab dan tempat yang gelap. Ini bisa kita lihat pada saat kita menumpuk baju atau menggantung baju di kamar, di situ pasti banyak nyamuk yang hinggap di sana. Kemudian, cara yang ketiga, yaitu potong dan bersihkan tanaman liar yang ada di halaman atau di pekarangan rumah. Sama, pekarangan rumah yang terdapat tanaman liar yang tinggi dan tidak terawat, itu merupakan tempat yang lembab, yang sangat disukai sebagai tempat tinggal nyamuk. Oke. Yang keempat, tutup jendela di malam hari, agar nyamuk tidak bisa masuk ke dalam rumah. Yang kelima, menggunakan lotion atau semprotan anti nyamuk untuk perlindungan ekstra. Selain beberapa cara yang saya sebutkan di atas, masih ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penurunan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, diantaranya dengan cara fogging atau penyemprotan. Kemudian, dengan cara yang ramah lingkungan, kita bisa menanam tanaman yang ada di pekarangan rumah, berupa tanaman yang dapat mengusir nyamuk. Seperti contohnya jeruk, kemudian lavender, ataupun tanaman serai. Demikian untuk pertemuan hari ini, meskipun kita belajarnya daring, tetapi belajarnya kita harus semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!